Intro Masih di entertainment di siang, beberapa waktu yang lalu Gitaris grup band Padi Piyu alami hal yang tidak menyenangkan Karena rumahnya sempat kebobolan oleh perampok Karena hal tersebut Piyu alami kerugian hingga bernilai ratusan juta rupiah Berikut selekapnya Setelah beberapa waktu lalu mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan Dan musisi Satrio Yudi Wahono atau yang akrab di sapa Piyu ini Harus merelakan barang berharganya yang bernilai ratusan juta Karena dirampok di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Selatan Pada tanggal 27 September lalu Jadi memang beberapa waktu saya tinggalkan Dan memang sekarang sudah tidak saya tempatin lagi Karena memang kita harus move dari rumah tersebut Ya mungkin tersangka itu melihat sasaran yang empuk Rumah itu jadi sasaran yang empuk buat tindak kejahatannya Menindaklanjuti laporan kasus pencurian dari Piyu Akhirnya pihak kepolisian memberi kabar baik Jika para pelaku perampokan kediaman gitaris berusia 42 tahun itu Telah berhasil dibekuk pada minggu 4 Oktober lalu Seperti yang diungkapkan Kapolsek Menteng, Kompol Deddy Tabrani kemarin 27 September hari Minggu di Jalan Mangun Sekoro 41 Di periamannya Mas Piyupadi Ini terjadi pencurian dengan pemeratan Pasal 363 Ini modus operandinya Bukan gerobak dorong Bukan cari sampah, gerobak dorong Ini melihat, memantau rumah-rumah yang kosong Yang lampunya selalu menyala Yang di halamannya kotor Yang bak sampahnya tidak pernah ada isinya Jadi itu jadi target mereka Sehingga mereka mencuri di rumah-rumah yang kosong Tiga hari setelah kejadian Kita dari hasil CCTV Karena rumah ini ada CCTV Kita melihat ciri-ciri orangnya dan ciri-ciri gelobaknya Tiga hari kemudian kita jam 4 pagi Kita dapati mereka juga sedang melakukan aktivitas mencuri di Jalan Teresia Jadi pasangan kita tangkap Sedang melakukan aksi pencurian di Jalan Teresia Dan barang bukti di dalam gerobak DPO dan Presidifis melakukan 10 kali TKP pencurian Mendengar serta melihat sendiri para pelaku perampokan rumahnya yang telah berhasil ditangkap Piu pun merasa sangat bersyukur Sekaligus mengapresiasi kinerja pihak kepolisian Menteng Yang dirasa sangat cekatan dalam menangani kasus perampokan rumahnya Namun di saat bersamaan Piu juga merasa sedih dan menyayangkan Karena dari sekian banyak barang berharga yang berhasil dicuri pelaku Ada beberapa piala penghargaan miliknya yang kini sudah tidak bisa lagi ia simpan Karena sudah dipotong-potong oleh pelaku Aku ucapin terima kasih atas keberhasilan dari segmenteng Terima sekali kemarin begitu pelaporan Selangsung seluruh tim dikerahkan Sebenarnya saya sedikit kaget Waduh, satu tim lengkap Gentifikasi sampai anjing pelaca segala macam Tapi saya bersyukur karena dengan tidak sampai 3 kali 24 jam Jadi 24 jam sudah terungkap Tersangkanya sudah didapat Dan walaupun piala piala saya tidak bisa kembali Karena sudah dipotong-potong Jadi yang penting saya juga sudah berikhlaskan semuanya Yang penting pelakunya sudah tertangkap Dan ini merupakan sebuah prestasi-prestasi keberhasilan Semoga saja pengalaman Piyu ini dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua Untuk lebih waspada lagi Terutama jika berencana untuk meninggalkan rumah Dalam keadaan kosong Dalam jangka waktu yang cukup lama Dengan kejadian yang dialami oleh Piyu ini Kita harus lebih berhati-hati Kalau memang kita mau berpegian cukup lama Koordinasi sama pihak keamanan setempat Ditipin Betul juga sama para tetangga ya Biasanya untuk saling melihat Jadi ada komunikasi yang baik ya Sama lingkungan sekitar Sampai jumpa di video selanjutnya